Piala Dunia FIFA 1982 adalah edisi ke-12 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini diselenggarakan di Spanyol pada tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 1982. 24 tim berpartisipasi pada putaran final, yang merupakan penambahan peserta dari beberapa edisi sebelumnya yang diikuti 16 tim. Italia menjuarai turnamen ini setelah menang atas Jerman Barat dengan skor 3-1 pada pertandingan final di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid. Polandia berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Perancis dengan skor 3-2 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Stadion Giocerico Perez, Alicante. Pemain Italia Paolo Rossi menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang putaran final dengan 6 gol. Berikut adalah perjalanan Italia meraih gelar juara Piala Dunia tahun 1982. Di babak pertama, Italia berada di grup 1 bersama Polandia, Peru, dan Camerun. Italia melakoni pertandingan pertama mereka pada 14 Juni 1982 melawan Polandia, di Stadion Balladio Svigo. Kedua tim hanya mampu bermain imbang tanpa gol selama 90 menit pertandingan. Di pertandingan grup 1 lainnya, Peru bermain imbang melawan Camerun. Tanggal 18 Juni 1982, Italia menghadapi Peru dalam pertandingan kedua di grup 1. Italia unggul terlebih dahulu pada menit ke-18 melalui Bruno Conti. Akan tetapi pada menit 83, Peru berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Ruben Toribio Dias. Hingga pertandingan berakhir, kedudukan imbang 1-1 tidak berubah. Sementara di pertandingan lainnya di grup 1, Polandia bermain imbang melawan Camerun. 23 Juni 1978, Italia menghadapi Camerun di pertandingan terakhir penyisihan grup 1. Pada pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Balladio Svigo, Italia membuka kemenangan pada menit 60 lewat gol Graziani. Namun satu menit berselang, Camerun menyamakan kedudukan melalui gol Gregor Mbida. Skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, Italia berada di posisi kedua kelas men akhir grup 1. Bersama Polandia yang menjadi juara grup 1, Italia lolos ke babak kedua. Lolos ke babak kedua, Italia tergabung di grup C bersama Brasil dan Argentina. Sebagai catatan, hanya juara grup yang akan lolos ke babak semifinal. Pertandingan pertama grup C, Italia berhadapan dengan juara bertahan Argentina. 29 Juni 1982, Italia menghadapi Argentina di Stadion Sarria Barcelona. Italia, membuka gol pada menit ke-57 lewat gol Marco Tardelli. Pada menit ke-67, Italia berhasil memperbesar keunggulan berkat aksi Antonio Cabrini. Argentina yang saat itu diperkuat Diego Maradona berhasil memperkecil ketinggalan melalui gol Daniel Pasarela pada menit 83. Hingga pertandingan berakhir, Italia unggul 2-1 atas Argentina. 5 Juli 1982, Stadion Sarria Barcelona. Italia menghadapi Brasil di pertandingan kedua grup C, Italia dan Brasil sama-sama berusaha meraih kemenangan agar bisa menjadi juara grup. Pertandingan berlangsung seru dan ketat. Italia unggul terlebih dahulu pada menit ke-5 lewat gol Paolo Rossi. Akan tetapi tidak berlangsung lama, Brasil berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Socrates pada menit ke-12. Italia kembali memimpin pada menit ke-25. Paolo Rossi kembali berhasil mebobol gawang Brazil yang dikawal oleh Waldir Perez. Ketinggalan 2-1, Brasil semakin gencar melakukan serangan. Akan tetapi karena rapatnya pertahanan Italia, Brasil gagal menyamakan kedudukan sampai babak pertama usai. Babak kedua berlangsung dengan kedua tim sama-sama memiliki beberapa peluang. Brasil yang tertinggal di babak pertama, terus melancarkan serangan ke jantung pertahanan Italia. Upaya Brazil akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-68. Falcao berhasil menyamankan kedudukan menjadi dua-dua setelah berhasil membobol gawang Italia yang dikawal di Nozov. Akan tetapi, tak membutuhkan waktu lama, Italia... Paolo Rossi benar-benar menjadi bintang lapangan dalam pertandingan itu. Rossi kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-74. Skor pun kembali berubah 3-2 untuk Italia, dan bertahan sampai waktu 90 menit pertandingan. Italia berhasil menjadi juara grup C dan lolos ke babak semifinal. Hat-trick Paolo Rossi membuarkan impian Brazil untuk menjadi juara dunia. Stadion Nou Camp Barcelona, 8 Juli 1982 menjadi saksi laga semifinal antara Italia versus Polandia. Disaksikan lebih dari 50 ribu penonton, kedua tim tampil maksimal untuk bisa memenangkan pertandingan. Italia yang tampil dengan kekuatan terbaiknya sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Polandia. Hasilnya pada menit ke-22, Paolo Rossi berhasil merobet gawang Polandia. Gol Paolo Rossi bertahan sampai akhir babak pertama usai. Di babak kedua, Polandia berusaha menyamakan kedudukan. Tetapi pertahanan Grendel Italia sangat sulit untuk ditembus. Italia yang mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat melalui Bruno Conti dan Paolo Rossi, sukses memperbesar keunggulan pada menit ke-73. Dan lagi-lagi, Paolo Rossi berhasil mencetak gol untuk kedua kalinya. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Italia pun berhasil melangkah ke partai final. Italia dan Jerman Barat tampil di babak final yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabu Madrid, 11 Juli 1982. Sekitar 90 ribu penonton yang memadati stadion berharap-harap cemas siapakah yang akan mengikuti jejak berhasil yang mampu meraih gelar juara dunia tiga kali, Italia atau Jerman Barat. Babak pertama berjalan dengan standar permainan yang biasa-biasa saja. Kedua tim tampak berhati-hati. Namun, segalanya berubah ketika Paolo Rossi kembali menambah pundi-pundi golnya di menit ke-57 babak kedua. Pelatih Jerman Barat, Jupp Derwal, lantas memasukkan pahlawan Jerman di Piala Eropa 1980, Horst Rubesuguna meningkatkan daya gedor timnya. Di saat Jerman asik menyerang, justru Italia yang menambah keunggulan ketika gelandang Marco Tardelli menjebol gawang Tony Schumacher pada menit 69. Masuknya Hansi Müller yang menggantikan Rummeninge pun belum mampu membangkitkan Jerman. Bahkan, Italia memperbesar keunggulan menjadi 3-0 lewat tendangan striker cadangan Alessandro Altobelli. Satu-satunya gol penghibur bagi Jerman Barat dibuat si brewok, Paul Breitner tujuh menit menjelang bubaran. Italia akhirnya mencatatkan diri sebagai negara kedua setelah Brazil yang mampu menggondol gelar juara dunia sebanyak 3 kali. Congratulations Italia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!